Selain beramai-ramai menyaksikan Gerhana Matahari, ribuan warga di berbagai daerah juga gelar sholat gerhana. Bersyukur atas kuasa Allah SWT menjadi tujuan sholat sunnah ini. Meski banjir masih merendam akses jalan utama Kelurahan Andir Balai Endah Rabu Pagi, namun tidak menyurutkan warga mendatangi Masjid At-Taqwa untuk melaksanakan sholat gerhana matahari. Selain lebih mendekatkan diri dengan sang pecipta, warga berharap dengan melaksanakan sholat gerhana banjir segera surut serta terhindar dari bahaya. Di Bandung, di saat sebagian besar siswa menikmati libur hari raya nyepi, ratusan siswa menggelar sholat gerhana matahari di halaman sekolah dasar Muhammadiyah VII Antapani, Bandung. Usai sholat gerhana, ratusan siswa ini dengan antusias menyaksikan fenomena alam langka tersebut menggunakan kotak sepatu yang telah dilapisi kertas aluminium foil. Sebenarnya karena belum pernah lihat ini. Dengan penemuan yang langka ini kami jadikan sebuah momen untuk agar anak-anak kami bisa belajar bagaimana melaksanakan sholat gerhana yang kebanyakan suka terlupakan karena memang jarang diraksanakan. Tapi insya Allah hari ini, ya sudah kita laksanakan, anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Sementara di Sukabumi, ratusan pelajar sekolah menengah kejuruan SMK Muhammadiyah di Jalan Syamsyuddin, Cikole, Kota Sukabumi menggelar sholat gerhana matahari di halaman sekolah. Sholat dilakukan pihak sekolah sebagai salah satu program sekolah memberikan pengetahuan tentang sholat gerhana matahari yang jarang terjadi. Dan hal ini terutama dalam sholat gerhana adalah sholat sunat yang memang beda dengan sholat-sholat yang lain. Ya sebagai contoh dalam pelaksanaan sholat sunat, ya dua rumah, tapi dalam satu rumah ini kita akan melaksanakan dua ruku dan juga dua sudut. Para pelajar menyambut antusias sholat gerhana ini, meski wilayah Sukabumi tidak dilintasi gerhana matahari. Peristiwa langka ini merupakan fenomena alam yang terjadi setiap 33 tahun sekali. Sebelumnya gerhana matahari total pernah terjadi di wilayah Indonesia pada tahun 1983 silam. Tim Liputan melaporkan untuk NET.